Puluhan nasabah asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra berunjuk rasa di depan gedung OJK Kepri dalam aksinya mereka meminta pembentukan Badan Perwakilan Anggota atau BPA pada asuransi Jiwa Bersama AJB Bumi Putra untuk menyelesaikan kasus dengan pemegang polis. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri, Roni Ukurta Barus mengatakan pihaknya menyambut baik terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para nasabah dalam unjuk rasa yang dilakukan pada Rabu pagi. Namun saat ini OJK fokus dalam proses penyehatan terhadap AJB Bumi Putra dengan melakukan pengawasan secara intensif. Hal tersebut bertujuan agar segera membentuk Badan Perwakilan Anggota yang saat ini masih kosong. Dalam rilis yang diterbitkan oleh OJK Kepri, Roni berharap pemegang polis yang sekaligus pemilik AJB Bumi Putra dapat ikut serta melakukan monitoring mengawal dan memilih para wakilnya yang akan duduk sebagai Badan Perwakilan Anggota Baru, AJB Bumi Putra. Jadi mungkin seperti yang teman-teman lihat tadi, pada dasarnya kami menghargai apa yang para pemegang polis lakukan hari ini. Kami juga berterima kasih karena para pemegang polis dalam menyampaikan aspirasinya tetap menjaga suasana dengan polis. Pada dasarnya kami di OJK Kepri ini senantiasa berusaha menjadi penghubung dalam para pemegang polis berkomunikasi dengan pengawasnya, pengawas Bumi Putra di kantor pusat. Begitu juga dengan rekan-rekan di pusat. Usaha menjadi penyambung komunikasi dengan pihak manajemen AJB Bumi. Tapi tentunya kan ini butuh, ada tahapan-tahapan lah yang harus dilalui untuk penyelesaian masalah ini. AJB Bumi Putra merupakan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Maka sesuai anggaran dasar AJB Bumi Putra, pemegang polis AJB Bumi Putra, selain unit link dan syariah merupakan pemilik AJB Bumi Putra. Sehingga berdasarkan anggaran dasar AJB Bumi Putra, penyelesaian permasalahan AJB Bumi Putra dapat diselesaikan dengan mengadakan sidang luar biasa BPA. Sebab BPA merupakan lembaga tertinggi di AJB Bumi Putra yang berwenang mengambil keputusan strategis dan mewakilkan para anggota. Namun sejak 26 Desember 2020 hingga saat ini terdapat kekosongan BPA. Hingga kini OJK Kepri menerima pengaduan dari pemegang polis AJB Bumi Putra di daerah setempat. Maka segera meneruskan ke OJK Pusat agar ditinggalkan lanjuti sesuai dengan kewenangan. OJK Kepri juga menghadiri undangan rapat tinggar pendapat umum gabungan dari DPRD Kota Batam pada 16 Maret dan 23 April 2021 lalu untuk menjelaskan tindakan pengawasan kepada AJB Bumi Putra dengan menghadirkan perwakilan OJK Pusat. Tim Liputan Tanjum Nang TV melaporkan dari Batam.